Intro Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Lautan dan Perikanan atau INBIS InfaProKP merupakan salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh BPP 3KP. INBIS InfaProKP meliputi kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan performa inovasi produk kepada pelaku UMKM, khususnya di bidang pengolahan dan pemasaran produk lautan dan perikanan, agar inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Program INBIS InfaProKP dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan jumlah sasaran binaan sebanyak 9 tenan, sampai dengan tahun 2022 jumlah tenan yang tergabung dalam INBIS InfaProKP telah mencapai 79 tenan. Kriteria dan indikator keberhasilan tenan selama mengikuti kegiatan INBIS InfaProKP BPP 3KP dapat dikategorikan sebagai tenan pandiri yang inovatif dan berdaya saing. Inovatif yaitu jika pelaku usaha telah menerapkan diversifikasi produk, berkualitas, konsisten dalam mutu yang ditunjukkan hasil uji lab, dan memiliki kemasan sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Mandiri apabila pelaku usaha telah melakukan peningkatan optimalisasi kapasitas produksi, omset, sumber daya manusia dalam manajemen usaha, dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan berdaya saing, apabila pelaku usaha telah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, memiliki perizinan usaha, wilayah pasar, dan jangkauan pemasaran yang luas, serta aktif berpartisipasi dalam pengembangan usaha perikanan. Dalam rangka penguatan kelembagaan, BPP 3KP selaku lembaga inkubator telah menjalin komunikasi dan kerjasama intensif, serta resmi menjadi bagian dari Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia atau IBI sejak 31 Agustus 2022. Melalui program INBIS Infapro KP, kami berharap dapat terus menjaring calon tenan dari berbagai daerah. Kami melihat potensi luar biasa dari berbagai wilayah pendampingan yang telah terfasilitasi program INBIS Infapro KP. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha maupun stakeholder untuk dapat bergabung bersama INBIS Infapro KP. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan dari balai, dari satu produk yang saya miliki, lele siap goreng, kemudian saya memproduksi beberapa varian dari olahan lele tersebut. Di antaranya lele fillet, ada tiga jenis, yaitu fillet skin on, skinless, serta fillet berbumbu. Di antara hasil lainnya adalah bakso dari ikan lele, baik premium maupun bakso instannya, kemudian ada fish skin, pekeripik dari kulit ikan lele, dan ikan patin. Saya kembangkan dari hasil pelatihan dari balai. Kemudian yang terakhir adalah lele dan nila katsu. Saya mendapat pembinaan juga dari tim inkubasi bisnis untuk mendapatkan sertifikasi pengolahan berupa GMP, sertifikat GMP untuk produk lele siap goreng saya. Kesan saya selama menjadi tenan INBIS Infapro KP 2021 adalah petugas-petugasnya itu benar-benar ramah banget, dan saya dilayani dengan baik, dengan sangat baik. Malah saya seperti punya mentor pribadi, saya mengikuti beberapa kurasi, dan Alhamdulillah selalu terpilih, selalu mengikuti pameran di mana-mana, semakin banyak dikenal, sehingga omsetnya sekarang sudah lima kali lipat. Harapan saya untuk kegiatan inkubasi bisnis ke depannya, dari balai bisa memberikan kesempatan lebih luas kepada teman-teman di seluruh Indonesia untuk menjadi tenan seperti saya. Mari bersama-sama kita dorong pelaku usaha untuk memenuhi legalitas usaha dan sertifikasi yang dipersaratkan, mulai dari SIUP, NIB, PIRT, SNI, dan lainnya. Selain itu, mari bersama dampingi dan fasilitasi pelaku usaha dalam hal manajemen usaha dan keuangan, akses pembiayaan dan investasi, akses pemasaran dan promosi, serta membangun jaringan kemitraan baik terkait pemenuhan bahan baku maupun pemasarannya. Terima kasih telah menonton!